Hai semua, ketemu lagi di channel youtube Atanauval Di video kali ini, Mama Tama buat cheese button cookies Nah, mau tau cara buatnya? Tonton terus videonya ya Jangan lupa subscribe, like, komen channel youtube Atanauval dan tekan loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Siapkan wadah, masukkan 200 gram margarin Saya pakai Royal Palmia Butter Margarin Lalu masukkan 125 gram gula halus Kemudian mixer adonan hingga lembut dan tercampur rata Sekitar 1 menit menggunakan speed rendah Selain menggunakan mixer, adonannya juga boleh diaduk menggunakan wix Setelah adonan tercampur rata, masukkan 3 kuning telur Kemudian lanjut mixer adonan sebentar hingga tercampur rata Setelah telur dan adonan tercampur rata, matikan mixernya Masukkan 100 gram keju yang telah diparut 1 sendok teh vanila, kalau nggak ada vanila boleh pakai setengah sendok teh vanili bubuk Lalu aduk adonan hingga tercampur rata Masukkan 400 gram tepung terigu Saya gunakan terigu pro rendah Ini terigunya, saya tuang sebahagian dulu Lalu masukkan 1 sendok teh baking powder Kemudian ini diayak untuk memastikan nggak ada tepung yang bergumpal Lalu tuang sisa tepung terigu Kemudian aduk adonan hingga tercampur rata dan sampai adonannya kalis Ini saya aduk adonannya menggunakan spatula Atau boleh juga langsung diuleni menggunakan tangan Nah ini adonannya udah tercampur rata Kalau adonannya masih terlalu lembek, boleh tambahkan sedikit tepung terigu Jadi tekstur adonannya itu lembut seperti ini Pulung adonan, kalau adonannya udah bisa dipulung seperti ini Tandanya adonannya udah kalis Kemudian giling adonan di atas plastik Gilas adonan dengan ketebalan sedang Jadi nggak terlalu tipis dan nggak terlalu tebal Rapikan pinggiran adonan dengan scraper atau spatula Kemudian potong adonan dengan ketebalan sedang Dan potong adonan dengan pizza cutter atau scraper Untuk ukurannya sesuai selera Ini saya potong ukuran tinggi 4,5 cm Dan panjang 3 cm Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian pindahkan adonan ke dalam loyang yang telah dioles dengan margarin Pertegas lagi potongan adonan Ikuti garis yang telah dibuat sebelumnya Terima kasih telah menonton! Lalu ini siap untuk dipanggang Sebelumnya saya udah panaskan oven sekitar 10 menit Lalu masukkan loyang berisi adonan Ini saya letakkan di rak paling bawah Panggang dengan suhu 160 derajat celcius Menggunakan api atas dan api bawah Selama 20 menit Atau boleh disesuaikan dengan oven masing-masing Setelah 20 menit dipanggang Keluarkan loyang dari oven Biarkan hingga cookiesnya dingin Jadi ini disisihkan dulu Siapkan wadah Masukkan 100 gram putih telur Lalu masukkan 300 gram gula halus 2 sendok teh perasan air lemon Kalau nggak ada air lemon Boleh diganti dengan Seperempat sendok teh cream of tartar Kemudian ini dimixer hingga mengembang Putih dan kental Sekitar 5 menit Menggunakan speed tinggi Jadi tekstur adonannya kental seperti ini Ambil sedikit adonan Tuang setengah sendok teh pasta mocha Atau secukupnya Lalu ini diaduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata Tuang adonan ke dalam plastik segitiga Dan ini siap untuk digunakan Setelah cookiesnya dingin Rapatkan cookies Kemudian tuang glazur di atas cookies Lalu ratakan glazur dengan sendok atau spatula Sampai menutupi seluruh cookies Lalu semprot dengan glazur yang telah diberi pasta mocha di atasnya Buat motif ini saya tarik garis menggunakan tusuk sate Kemudian tuang Kemudian pindahkan cookies yang telah dihias ke dalam loyang yang telah dioles dengan margarin Terima kasih telah menonton! Diamkan sekitar 30 menit Diamkan sekitar 30 menit hingga glazurnya mulai mengering Lalu ini siap untuk dipanggang Setelah 30 menit didiamkan Panggang cookies dengan suhu 100 derajat celcius Menggunakan api atas dan api bawah Sekitar 30 menit Sampai cookies dan glazurnya mateng Atau boleh disesuaikan dengan oven masing-masing Setelah sekitar 30 menit dipanggang Keluarkan loyang dari oven Biarkan hingga cookiesnya dingin Baru lepaskan cookies dari loyang Setelah cookiesnya dingin Simpan cookies di dalam wadah tertutup rapat Supaya cookiesnya tetap renyah dan tahan lama Ini dia cheese button cookiesnya udah jadi Kelihatan hasilnya cantik banget Sekarang saya mau cobain Ini saya ambil satu Kelihatan ini glazurnya gak gosong Dan cookiesnya juga gak gosong Matengnya merata Untuk bagian dalamnya Bisa dilihat dari patahannya Cookies dan glazurnya ini renyah Bismillah Ini enak banget Mantep Rasa cookiesnya renyah Kejunya berasa Dan glazurnya ini renyah Lumer di mulut Manisnya pas Ini enak banget Gak enak sama sekali Mantep Kejunya berasa Cookiesnya ini renyah dan gurih Dikasih glazurnya Rasanya ada manis-manisnya Ini enak banget ya Mantep Recommended Tepet 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 Tepet